Ini kamera 360, kalau kita aktifkan lampu sen, dia langsung aktif ya Halo semuanya, apa kabar? Semoga hari ini segala aktivitas tidak bermudah, rejeki diperlancar, amin Hari ini Freddy Simatupang akan review Veloz QCBT Toyota Sepsisen warna hitam ya Freddy akan review dari segi eksterior dan interior, dan juga keunggulan dan kelengkapan Veloz ini Semoga melanjutkan ini, bantu like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa atas loncengnya Agar Anda dapat notifikasi video terbaru dari Freddy Simatupang Tergabung informasi konsultasi mobil baru, ini 085362072000 atau 08116122000 Buatkan penawaran spesial di awal tahun, iklim terus ya Ini dia tampilan Veloznya, Veloz 1,5 PPQ CPT TSS Toyota Sepsisen Ini tampilan depannya, tampilan grill yang sangat elegan untuk all new Veloz Juga grill yang besar, tapo jodial, menambah eleganya Veloz 1,5 PPT ini Ini kita lihat di sini, lampu utama sudah menggunakan lampu LED auto Oke, kita di sini ada list chrome yang memanjang sampai ke belakang Ini juga ada chrome di cover poklaimnya, poklaimnya hologen Di sini ada kamera depan, fitur daripada kamera 360 yang disematkan di Veloz 1 Sensor Toyota Sepsisen atau PSS Kita lihat di depan sini, ini ada untuk wingnya Kita lihat lagi dari sisi samping Ini mengusung pelak 17 inci 2 tone color Oke, kita lihat di sini, ini ada list chrome-nya sampai ke belakang Di sini ada kamera 360, kamera samping ini ada welcome light Ini kaca spion si warna bodi dan ada lampu sen-nya Kita lihat dari samping, sangat gagah ya Ini ada talang air dan roof rail Kita berjelas lagi, ini talang airnya dan ini roof rail-nya Di sini juga ada smart entry ya Jadi memudahkan akses untuk masuk ke depan Kita lihat di sisi penumpang depan ini Kombinasi door cream yang sangat elegan ya Ini banyak tempat penyimpanan di sini Ini bahan soft touch materialnya Ini untuk tarik pintu, buka kaca dan ini untuk buka pintu Oke, kita lihat di sini, ini juga kita bisa taruh botol Oke, ini atur arah AC, ini airbag-nya Ini ada tulisan pelos, ini lati-nya Oke, kita lihat di sini, ini lampu illuminate Dan juga ada door trim yang depan ya Ini kita lihat Joknya berbahan kulit ya Ini juga bisa kita atur sebagai mode sofa Dan ini sebagai untuk dudukannya ya Oke, kita lihat di sini ada apar Apar Oke, kita lanjut ke sisi sini Ini ada body kit Oke, kita lihat di sisi baris keduanya Material yang sangat elegan ya Putih hitam, tempat penyimpanan Ini untuk buka kaca Ini untuk tempat botol Ini untuk buka pintunya Di sini ada cell lock protection Kalau kita aktifkan, beralau panahnya ini Tidak berfungsi ya Dibuka dari dalam Kita non-aktifkan, nanti baru bisa beri pakai lagi Oke, kita lihat di sini Ini juga banyak tempat penyimpanan di sini Ini ada rare shot entertainment Dan juga AC double blower Ini kursinya one touch folding ya Sekali setentu saja Bisa langsung terlipat Ini kita bisa setting mode sofa Ini bagian sandaran badannya Ini juga kita bisa lipat ya Jadi armrest Baris kedua Kita lihat di sini Ini menggunakan kaca prim lumar Pastikan pembelinya di auto 2000 Ini untuk tutup tangki sebelah kiri Ini tampilan belakang dari Veloz QCBT TSS-nya Sangat elegan ya Ini untuk ban seratnya di sini Sama dengan pelak bawaannya Ini ada sensor mundur Dan ada kamera mundur Kamera belakang ya Ini lampunya ini menyala Kalau hidup kita dupakan lampu kecil Ini untuk fiber belakang Ada Veloz QCBT TSS-nya Ini untuk membuka ban serapnya dari sini ya Ini perlengkapannya Kunci-kunci dan masih banyak tempat penyimpanan lainnya Kita lihat di sini Ini juga ada tempat penyimpanan Oke kita lihat ini sudah rata ya Rata dengan lantai Ini bisa terlipat lagi Kita tinggal tarik dari sini Ini kita tarik Dan kita sorong ke depan Oke jadi rata dengan lantai Oke AC double blower Oke ini banyak tetap ini panas lagi Dan ini juga ada Dan sudah ada tempat charger Kita lihat lagi di sini Ini untuk tutup bagasinya Oke kita lanjut ke Di sini Untuk kabin baris kedua Sisi sebelah kanan belakang Kemudian ya Oke kombinasi door trim Yang sangat menarik Ini juga kita bisa lipat One-post holding Ini bisa kita bikin jadi amres Kita tinggal tarik dari sini Oke Kita tarik dari sini Kita bisa cukup ya Kita lihat lagi ke Kabin pengemudinya Ini ada smart entry Sekarang tarik ya Oke ini door trimnya Kombinasi yang sangat menarik Oke ini Ini untuk mengresenya Ini untuk tarik pintunya Ini stil kata Dan ini stil Spion Ini banyak tempat penyimpanan Di sini Kita lihat di bawah sini Untuk membuka Tampasin dari sini Oke Kita lihat lagi Di sini Ini ada petunjuk Tekanan bandnya Di sini ya Oke kita dari sini untuk membuka Tampasinnya Oke kita lihat lagi di sini Ini kuncinya Tambang toyotanya Untuk menutupnya Di bawahnya untuk membuka Oke kita lihat lagi di sini Oke kita lihat lagi di depan Ini depan belakang menggunakan disk ya Oke All new PELOS ini merupakan varian terbaru dan model terbaru dengan mesin CC 1500 dengan tenaga yang lebih besar Ini untuk membuka mesin ini lebih besar dari pendahulunya ya Ini kombinasi dengan penggerak roda depan sehingga All new PELOS ini sangat efisien Oke dapatkan penawaran spesial dan penawaran menarik untuk penggulian All new PELOS di awal tahun Kita lanjut ke ruang mesin Ini dia ruang mesin dapur pacul daripada All new PELOS UCPT Toyota 100 warna hitamnya Pengusung mesin 1500 CC dengan teknologi dual PPTi dimana katup masuk dan katup buang Dikontrol secara komputerisasi membuat All new PELOS ini sangat bertenaga serta hemat bahan bakar Dan dipadu dengan penggerak roda depan membuat All new PELOS ini lebih efisien dibanding pendahulunya Ini untuk membuka mesin Oke disini ada stick polynya Oke ini ada untuk radiatornya Reservenya Oke ini untuk antar wire cliver ya Ini untuk punya klaim Kita lihat disini untuk intakenya Saringan hawa Batere-nya, batere basah Dan ini ada kotak fuse Oke ini ada peredam panas ya Untuk All new PELOS dapatkan penawaran spesial dengan cara like dan subscribe Serta screenshot WA Serta screenshot WA 0853 620 7200 atau 0821 A612 2000 Ini predi sudah di dalam interior daripada Ini adalah PELOS TPQ CPT Toyota Safety Sense Ini ya sensornya semua disini Oke ini setirnya Oke ini setirnya Ini untuk pengaturan Display daripada speedometer Ini untuk volume Ini untuk audio Ini untuk power Kita lihat disini Kita lihat disini Ini AC Fitur auto Ini head unitnya Ada flash disini Touch screen Ini engine start Ini indikator untuk safety belt Ini tuas transmisinya Ada V Ada R Ada N Ada drive Ada plus Ada minus Ini untuk Rem tangannya Sudah elektrik Ini untuk hold Ini untuk charger Wireless charger Kita lihat disini Ini untuk kacanya Yang sebelah kanan aja auto driver Ini untuk depot spion Ini untuk electric mirror Oke Kuncinya Ini pengaturan lampu Ini lampu LED auto Ini kita tinggal masukkan ke pitor auto Ini untuk Wiver Wiver depan dan belakang Satu sarang ini untuk Depan yang ini Ujung ini untuk Belakang Sunfear Ini Jarak kepala Tinggi ya Lampu LED Oke ini ada kacanya Ini ada pegangannya Ini rear set entertainment Kabin Baris kedua Untuk tengahnya bisa ada Amresnya Ini Konsol box Untuk menghidupkan Kita injak rem Sampai ini hijau Ini Jak rem Oke Saya injak rem Pastikan dia posisi Parkir Ini ada welcome Di speedometernya Itu ada Toyota Oke Ini ada indikator Bahwasannya Bahan bakar Tinggal sedikit Oke Ini AC nya Kalau kita gunakan Fitur auto Ini barnya otomatis Maksimal Untuk membatalinya Kita putar Untuk ini Ini kipas Ini untuk temperatur Ini pastikan selalu hidup Agar bersirkulasi Dalam Ini untuk tombol Dapogar belakang Pemanas Ini untuk Head unit nya Kita harus Iakan Oke 20 Januari Tutup Tampilannya Ini hari Kamis Ini jam 2 Oke Ini ada Android Auto Ada Apple CarPlay Ada radio Ada video Kita disini Kita geser Audio Gambar Telepon Pengaturan Penelusuran Miracast M Toyota Miracast Bisa kita Mirroring nya Apa yang tampil Dari Head unit kita Di handphone kita Tampil dengan Di head unit Videonya bisa Lihat di video saya Sebelumnya Ini M Toyota Berisikan Telepon darurat Ada dealer Tinggal lihat nih Seluruh Indonesia Medan Kita ini Medan 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 Krakatau Oke Itu dari Krakatau Ya Oke Jika kita Menggunakan Ini Menggunakan Audionya Ini Volume nya Misalnya kita Mau Hilangkan Ini ya Layarnya Aja Jadi tampilnya Di Jam nya Tetap Ini tetap Hidup Ya Oke Oke Ini Disini Ini bisa Kita setting Kita pilih Empat Tampilan Tampilan Daripada Speedometer nya Lihat nih Ada empat Satu Dua Tiga Empat Nanti detail Video nya Bisa dilihat Di video saya Sebelumnya Ini juga kita bisa Atur Notifikasi Desetting Ini ada Sepuluh Pengingat Hari-hari penting Kita Tinggal kita Set Oke Ini juga Kita bisa Tampilkan Posisi Begini Jam Dan Speedometer Oke Ini lampu Auto Bisa kita Set auto Bisa tidak Kalau misalnya Posisi Mati Nanti ada CU Kita Masukkan dulu Kita tes dulu Disini Ini tinggal kita Taruh Handphone ya Kita hidupkan Dari sini Ini kalau kita Misalnya Hanya Berhenti sebentar Kita bisa Hold Kita tes Kamera Ini kamera 360 Kalau kita Aktifkan lampu Zen Dia langsung Aktif ya Ini Dia fokus Kalau ke kiri Kiri Fokus kiri Kanan Fokus kanan Ini juga Kita bisa ganti ya Warnanya Kita ganti Oke Ini kalau Misalnya kita Matikan Nanti ada Tampilan Daripada Speedometernya Nanti ada Tulisan See you Ini kita Matikan dulu ya Oke See you Oke Demikian Tadi Kita Kita sudah Review Interior Kita Akan Lanjut Ke Spesifikasi Spesifikasi Untuk New Pellos QCBT Panjang 4,475 Meter Lebar 1,750 Meter Tinggi 1,7 Meter Jarak Toros 2,750 Ground Clearance 205 Millimeter Mengusung Mesin 1,500 CC Dengan Teknologi Dual QBTI Dengan Kapasitas Tangki 43 Liter Menggunakan Transmisi CPT Rem Depan Dan Belakang Takram 15 Inci Ukuran Ban 205 Per 50 R17 Alloy Teton Color Sedangkan Veloz Baru Memiliki 3 Pilihan Warna Yang pertama Platinum White Pearl Yang kedua Silver Mika Metallic Yang ketiga Black Metallic Demikian Tadi Predi Sima Tupang Sudah Mereview Eksterior Dan Interior Daripada Pelos TPQ CPT Toyota Set Design Atau TSS Warna Hitam Ya Predi Sudah Menunjukkan Keunggulan Dan Kelebihan Daripada Pelos Q TSS Tersebut Banyak Promo Menarik Yang bisa Anda Dapatkan Untuk Pembelian Pelos Di Awal Januari Di Antaranya Masih Ada Kemungkinan Pemerintah Memberikan Subsidi PPNBN Kita Masih Menunggu Ya Keputusan Dari Pemerintah Melalui Menteri Keuangan Untuk NIC 2021 Masih Ada Warna Warna Tentu Dengan Diskon Dan Harga Spesial Untuk Mendapatkan Promo Spesial Klik Like Dan Subscribe WA 085362072000 Atau 0811A6122000 Terima kasih Sudah menonton Sampai selesai Semoga Info ini Bermanfaat Untuk Anda Semoga Mobil impian Anda Dapat Anda Wujudkan Di tahun ini Salam Sehat Buat Kita Semuanya Horas Untuk Info Seputar Toyota Terima kasih Sampai Terima kasih.